kan ditinggalin bapak saudara mereka gak ngikut kemana sang Tuhan pergi gak ikut bapak saudara tapi dipercayakan, ada yang dipercayakan ketika yang dipercayakan itu dikerjakan dikelola hamba-hamba itu dipuji oleh Tuhan baik sekali engkau, hai hambaku yang baik dan setia berbicara setia itu bukan hanya harus ngikut kemana bapak saudara berbicara setia kalau kita kaitkan dengan konteks rumah tangga belum tentu kemana suami ada disitu istri berada itu namanya setia bener gak bapak saudara kemana suami suami ke kantor istri ada disitu jadi sekretaris suami mungkin ke proyek kemana gitu istri ada disitu sebagai tukang catat itu bukan namanya setia asisten itu namanya bapak saudara pembantu kalau di dalam rumah tangga dan belum tentu juga satu tempat tidur satu tempat tidur juga belum tentu setia satu ranjang belum tentu setia setia itu adalah satu ikatan yang diikat oleh tali yang gak nampak tapi tali itu begitu kuat karena di dalamnya yang mengikat itu ada Tuhan di dalamnya sekalipun bapak ibu saudara satu ranjang ya semoga gak ada di jauhkan Tuhan lah ya semuanya dari keluarga-keluarga disini satu ranjang dengan istri tetapi gak setia sama istri ada wanita yang lain ada lelaki yang lain ini kan cilaka bapak saudara bisa dia peluk istrinya mama dia ada wanita lain selain engkau hanya engkau lah satu-satunya tetapi dia main di belakang bapak saudara gak usah ketawa kita bapak saudara tapi kita doakan suami kita istri kita semoga menjadi suami dan istri yang setia kan satu pukulan yang berat bagi suami ataupun istri ketika ketahuan suaminya ternyata selama ini puji-pujiannya itu semuanya kosong hanya omdo omong doang kosong ternyata selama ini sudah bertahun-tahun dia main di belakang udah punya anak lagi gimana gitu hati pasangan apa gak hancur bapak saudara saya ngomong ini bapak saudara kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan yang Tuhan cari itu dari setiap umatnya sebab bapak saudara yang namanya taat dan setia itu adalah hal yang dicari oleh Tuhan kepada hambanya ya saya katakan di minggu yang lalu Tuhan itu menyampaikan berbagai cara dengan berbagai kiasan untuk menyampaikan maksudnya maksud Tuhan bagi umatnya dia pakai cara hubungan suami dan istri dia pakai cara hubungan bapak dengan anak Tuhan dengan hamba bagaikan air dengan tanah dan sebagainya jadi belum tentu di mana hamba Tuhan itu berada di situ hamba itu berada belum tentu itu yang disebut setia belum tentu itu yang disebut setia jadi arti kesetiaan itu cukup luas arti kesetiaan itu cukup luas tergantung dari pertumbuhan dan pengertian seseorang dan Tuhan tidak pernah memaksakan setiap orang tetapi ada satu standar yang Tuhan tetapkan dan untuk dapat mengerti arti ketaatan arti daripada kesetiaan yang benar semua kita harus bertumbuh semua kita harus semakin bertumbuh dan belajar terus ada amen kalau tidak Bapak 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 hanya level kelas kita